PASUKAN GAMBUNGAN Terjadi kontak senjata Evakuasi terhadap 11 pekerja berhasil dilakukan Seluruh pekerja dan anggota Polri yang terluka Dilarikan ke RSUD Yaukimo Empat anggota Polri dalam kondisi stabil Sebelumnya dua pekerja teknisi PT Indo Papua Ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan Setelah dianiaya dan dibunuh oleh Kelompok kriminal bersenjata Yang melakukan penyerangan Fisik rawan Ini Jangan mengerbankan Apa Nyawanya Demi perutnya Kalau dia membutuhkan Dapat bayarannya besar Tapi lupa bahwa itu ada risiko nyawa Sehingga para Pengusaha Yang mengerjakan pekerjaan Tolong ini diperhatikan baik-baik Poldam Papua telah mengirimkan pasukan tambahan Ke lokasi kejadian Dan masih mengejar para pelaku Sementara itu Satu jenasa korban dimakamkan di Kabupaten Mimika Dan satu jenasa korban lainnya Diterbangkan ke kampung alaman korban Di Jawa Timur Terima kasih Selamat menikmati